Kita beralih ke informasi berikutnya, nasib tragis menimpa seorang bocah saat tengah asyik bermain di sekitaran rumahnya di pemukiman rusun tahap 3 kemayoran Jakarta Pusat. Pasalnya sang bocah tewas mengenaskan terkena lemparan batu konblok yang diduga sengaja dilempar seseorang dari atas bangunan rusun. Andri Widodo, pecah malam berusia 10 tahun ini tergeletak tak berjawa dengan luka parah di bagian kepala di sekitaran rumah susun dahap kota 3 kemayoran Jakarta Pusat. Melihat anaknya ditemukan meninggal dunia, sontak orang tua korban menangis istri selantara tak percaya jika sebuah hati yang tengah asyik bermain dengan teman-temannya tewas secara tidak wajar. Di lokasi kejadian, warga menemukan material bangunan berupa batu konblok yang diduga menjadi penyebab luka di kepala korban. Warga menduga batu konblok sengaja dilempar seseorang dari atas bangunan rusun tanpa diketahui tujuannya. Peristiwa pelemparan batu ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di rusun dah kota 3. Saya coba cari sesuatu benda di bawah, nah ada yang lihat. Nah, saya cari, saya batu-batu, saya buka-bukain, ada batu-batu 4 blok, rambutnya ada, darahnya ada. Pak, tapi emang sebelumnya emang sering gak sih Pak? Sering? Sering ada. Ini udah berapa kali nih? Cuma ada tangga bilangin anak kamu itu kecelakaan ke TKP, terus saya lihat anak masih nafas sih. Ngap-ngap gitu, saya angkat bawa ke rumah sakit mitra. Pas nyampe mitra itu dokter ngomong udah gak bisa diselamatin anak. Usai menjalani visum di kamar jenasa rumah sakit Sipto Mangutusumu, jasad korban malang kemudian dibawa pulang ke rumah duka. Aparat prosek bayoran hingga kini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa pelaku pelemparan batu tersebut. Dari Jakarta, Radisson Sanjaya Anius melaporkan.